Kita kabar lain pemeriksa, cegah penularan penyakit campak dan rubella Dinas Kesehatan Kabupaten Teluk Wendama melalui Puskesmas Swasyor menggelar sosialisasi bahaya dan pencegahan campak rubella. Dalam sosialisasi itu diketahui di Kabupaten Teluk Wendama telah ditemukan satu pasien yang terjangkit virus rubella. Ada efek salvinya, setelah itu kalau... Sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Teluk Wendama melalui Puskesmas Swasyor ini dilaksanakan di awal kantor distrik Wasyor. Hadir dalam kegiatan itu pihak Dinas Kesehatan Kabupaten Teluk Wendama, Kepala Puskesmas Swasyor, serta masyarakat. Dalam sosialisasi bahaya dan pencegahan campak rubella, masyarakat dihimbol membawa anak mereka untuk mendapatkan pemberian vaksin campak rubella. Anak yang wajib mendapatkan vaksin campak rubella adalah yang berusia 9 bulan hingga 15 tahun. Pemberian vaksin ini merupakan program nasional yang dilakukan di seluruh Indonesia dan akan berlangsung hingga September 2018 mendatang. Kepala Puskesmas Swasyor, Dr. Aldif Rorong mengatakan, program ini diberlakukan secara nasional karena campak dan rubella merupakan penyakit yang sangat berbahaya. Berdasarkan informasi, di Kabupaten Teluk Wendama telah ditemukan satu pasien yang terjangkit virus rubella. Setelah pihak kesehatan melihat hasil lab, mereka mendatangi pasien dan mengecek apakah di sekitar tempat tinggalnya ada pasien serupa. Namun dari hasil pemeriksaan tidak ditemukan lagi pasien rubella. Kayaknya pemerintah bisa mendapatkan ada anggaran, jadi dia tambah lagi satu, dia tambah lagi satu. Ini imunisasinya rubella. Jadi imunisasinya rubella. Karena rubella ini cara infeksinya itu berbahaya sekali, mudah sekali. Droplet infeksi yang begini. Kita bicara begini, dia sudah menular. Jadi cara infeksi yang begini itu yang harus kita imunisasi, misalnya TBC. Nah, satu juga sudah pernah terjadi. Bayangkan itu. Karena keterbatasan laboratorium, nanti satu bulan kan baru ada hasilnya bilang kita rubella. Bayangkan itu dia punya penyebaran. Dia punya penyebaran. Tapi puji Tuhan, kemarin kita turun, lihat itu pasien, terus lihat tetangganya. Kita tanya pernah demam, ternyata tidak. Puji Tuhan. Kalau ada tetangganya demam, weh. Dr. Adlif juga mengatakan gejala campak rubella hampir sama seperti penularan virus lainnya, yang disertai demam dan sakit kepala. Namun pemberian vaksin campak rubella hanya diberikan bagi anak usia 9 bulan hingga 15 tahun, sedangkan ibu hamil tidak diperbolehkan karena akan berpengaruh terhadap janin yang bisa mengalami cacat. Tandanya itu hampir sama dengan campak. Jadi kalau misalnya gejala-gejala virus itu pada umumnya, ya sama. Gejala demam, sakit kepala, tidak enak badan, mual, itu gejala-gejala virus semua itu. Nah, tapi yang membedakan nanti pada saat diperiksa di laboratorium, itu yang saya bilang di laboratorium, campak dengan rubella itu sangat susah untuk membedakan, sangat susah untuk membedakannya. Hampir sama gejalanya, ruang-ruang merah di kulit, di talpah tangan, di belakang punggung, semua itu dianggung, hampir sama. Tapi pada saat kita periksa, bilang, ih ini campak, kita periksa campak, kita ambil darahnya, kita kirim, eh ternyata yang datang, rubella. Jadi hampir sama campak dengan rubella, yang membedakan nanti pada saat di laboratorium. Setelah melakukan sosialisasi awal, Dinas Kesehatan Kabupaten Teluk Wondama melalui poskesmas-poskesmas dan rumah sakit akan melakukan pemberian vaksin campak rubella kepada masyarakat di Kabupaten Teluk Wondama. Dari Kabupaten Teluk Wondama, Martinus Mayor mengabarkan. Terima kasih.